yang akan membawa kita ke luar regresia pagi hari ini kembali mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami kesembuhan ilahi setelah kita juga akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan juga melalui tim SOS yang ada dan setelah itu keluarga regresia kami juga akan mendoakan untuk keluarga regresia yang ingin bergabung dalam pergumulan doa yang sedang ada jalani hari-hari ini tentunya jangan putus pengharapan karena masih ada Tuhan, masih ada mujizatnya silahkan keluarga regresia boleh berbagi untuk pokok doa yang sedang menjadi pergumulan Anda pagi hari ini melalui whatsapp chatting radio suara regresia di 0817 222 959 tentunya nanti kami akan berdoa di penghujung program ini mendukung semua untuk kita percaya bahwa di dalam doa ada pengharapan di dalam doa pasti ada jawaban dari Tuhan Yesus baik keluarga regresia saya akan menyampa terlebih dahulu bergabung dengan narasumber kita pada pagi hari ini juga dimana kita akan mendengarkan kesaksian kesembuhan ilahi yang dialami oleh seorang ibu bernama ibu Maria Nufita ya beliau ini kalau di gerasi yang pernah difonis ya menderita kanker payudara stadium yang ketiga nah seperti apa nanti kisah kesaksiannya kita akan dengarkan bersama namun sebelumnya juga saya akan menyapa dulu untuk Pak Thompson yang sudah bergabung ya di Jumitim bersama dengan saya pagi hari ini shalom Pak Thompson shalom ibu ini ya apa kabarnya Pak Thompson baik saya baik saya sehat begitu kabar kita mantap bukanlah Tuhan Yesus baik haleluya amin satu minggu tidak terasa ya Pak Thompson sekarang kita sudah ada di akhir mingguan lagi di hari Sabtu senang sekali kita boleh bersama-sama di udara dan tentunya Pak Thompson juga tidak seorang diri karena membawa seorang narasumber kembali ya Pak ya sebagai kesaksian yang akan nanti kita dengarkan bersama yang mengalami kesembuhan ilahi yang telah dialami oleh ibu Maria baik Pak Thompson silahkan untuk waktunya saya persilahkan baik terima kasih Mbak Widi yang sudah melidik kita dari studio radio suara gracia Cirebon salam para sahabat dimanapun para sahabat bisa menikmati program ini dengan suka cita bisa kembali menghampiri para sahabat dalam Kristus Yesus dalam program ini sebab satu jam ke depan kita akan diberkati Tuhan karena ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang hebat dimana mereka pernah juga mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh yang vonis dokter yang sangat menakutkan mereka dan ketika mereka juga mengalami vonis-vonis dokter tersebut mereka juga mengalami titik yang terendah down bahkan kecewa sama Tuhan tetapi puji Tuhan tidak mereka berlarut-larut dalam kecewa dan mereka terus berharap kepada Tuhan dan nanti kita akan dengarkan narasumber-narasumber dimana pagi ini juga sebagai narasumber adalah seorang ibu muda ibu Maria Novita Tampu Bolon dan bertemu sili di Medan salam ibu Maria Novita apa kabar? salam pastor salam ibu kabar saya luar biasa gitu oke haleluya baik para sahabat kami juga nanti di ujung program ini nanti kami juga rindu berdoa buat setiap pergemulan-pergemulan yang disampaikan itu sebabnya hubungi kami di call center dari radio suara gracia cirebon di 0817 222 959 sekali lagi di 0817 222 959 ataupun di call center dari sahabat orang sakit di 0816 88 22 98 sekali lagi 0816 88 22 98 sebab kita percaya bahwa dua orang benar besar kuasanya baik ibu Novita seperti yang sudah disampaikan bahkan dalam brosur yang sudah beredar bahwa beberapa tahun yang lalu ibu pernah mengalami sakit breast cancer stadium 3 stadium 3 ini artinya itu sudah tahap-tahap stadium ganas itu nah yang ingin menjadi pertanyaan saya ibu adalah ketika ibu mengalami tentunya banyak persoalan-persoalan banyak pergemulan yang ibu alami termasuk salah satunya penyakit kanker ini yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah pergemulan ibu yang terberas sepanjang kehidupan ini silahkan ibu ya pastor dan bapak ibu sekalian terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan izinkan kepada saya pergumulan saya yang paling berat selama hidup saya memang pada saat saya diponis cancer apalagi seperti yang pastor katakan stadiumnya itu bukan stadium rendah lagi dan itu yang membuat perasaan saya dan pikiran saya hancur sekali karena itulah pergumulan saya yang terberat pada saat saya diponis cancer yang tidak pernah terpikir sedikitpun selama hidup saya baik tentu punya ibu Maria tentu punya alasan yang berkata bahwa penyakit ini adalah pergumulan ibu yang terberat beberapa dasar berkata begini bahwa ternyata sakit penyakit yang mereka alami itu tergolong itu merupakan persoalan terberat yang dialami sepanjang hidup mereka sebagian mereka berkata begini Pak persoalan saya terberat adalah masalah penyakit saya karena saya diponis penyakit kanker stadium 4 yang mematikan dan berkata hidup saya tidak lama lagi dan saya sudah dikatakan tinggal 3 bulan Pak persoalan saya terberat adalah penyakit saya ini karena begitu biayanya yang begitu besar biaya yang saya habiskan dan itu juga nanti saya tidak di treatment di dalam negeri dan itu ada di luar negeri Pak persoalan saya terberat adalah sakit penyakit saya karena ketika saya di treatment yang di luar negeri tentu saya sendirian tidak ada teman-teman jauh dari keluarga jauh dari suami jauh dari istri jauh dari anak-anak Pak persoalan saya terberat adalah penyakit saya karena sekalipun saya di treatment dokter berkata tidak ada jaminan saya sembuh 100% nah apa alasan Ibu Maria yang berkata bahwa penyakit kanker stadium 3 ini yaitu penyakit breast cancer merupakan persoalan Ibu terberat silahkan Bu ya Pastor dan Bapak Ibu sekalian kenapa saya mengatakan itulah pergumulan terberat saya karena sebelumnya itu tidak pernah terpikirkan dan memang penyakit cancer ini yang setahu saya adalah penyakit mematikan apalagi Ibu saya dan juga ada sepupu saya anak paman saya itu mengalami tumor dan cancer dan waktunya itu dia cepat meninggal jadi saya pada saat itu memang saya ketakutan dan itulah pergumulan saya yang paling berat karena saya ketakutan karena saya menganggap sebentar lagi saya itu akan mati dan umur saya tidak panjang lagi itulah yang saya rasakan Pastor kenapa saya mengatakan pergumulan itulah yang terberat dalam hidup saya terus saya memikirkan bagaimana ini anak saya bagaimana ini semua saya pikirkan bagaimana biaya itu semua saya pikirkan jadi dari segala macam sisi sepertinya itu saya sudah tidak ada harapan itu yang saya rasakan pada saat itu Pastor ketika Ibu difonis bahwa Ibu mengalami penyakit kanker payudara stadium 3 atau tahap akhir lalu apakah Ibu ada suatu ketakutan sekali karena tadi Ibu berkata bahwa sebelumnya Mama pernah mengalami penyakit demikian kanker tapi hidupnya juga tidak lama apakah Ibu langsung ada trauma seperti itu dan berpikir oh ternyata hidup saya tidak lama lagi saya akan mengikuti jejak-jejak Ibu saya mengalami sakit penyakit kanker juga dan tidak lama untuk bertahan apakah Ibu mengalami ketakutan seperti itu ketika Ibu dengar ponis dokter ya Pastor pasti setiap orang yang tidak pernah terpikirkan apalagi karena benjolan biasa dan tidak ada mengalami rasa sakit itu yang membuat saya tidak pernah berpikiran negatif karena rasa sakit itu apapun tidak ada saya rasakan tapi tiba-tiba waktu diperiksa itu dokter sudah memponi saya itu kanker dan stadium itu bukan stadium yang biasa lagi bukan stadium rendah jadi pada saat itu memang saya merasa takut betul-betul karena perasaan saya saya sudah diambang kematian apalagi waktu dokter itu mengatakan begitu panjang treatment yang harus saya ikuti yang saya tidak pernah terpikirkan selama ini treatment itu juga tidak pernah saya dengar karena ibu saya tidak sampai mengalami treatment seperti itu dia cepat dipanggil jadi betul-betul saya merasakan hancur saya tidak bisa berpikir lagi pada saat itu yang saya tahu saya hanya marah pada Tuhan berarti ketika ibu dengar ternyata ibu belum ada treatment tapi dalam pikiran ibu sudah ada nanti bayang-bayang maut yang melintas bayang-bayang kematian seperti mama begitu banyak wanita yang saya lihat ketika mereka difonis kanker payudara tentu sebelum ada tindakan bagian kemo atau sinar ada tindakan operasi terlebih dahulu yaitu menghilangkan organ-organ tertentu dari tubuhnya dimana ditemukan disitu ada asal-muasal penyakit itu nah tentu sebagai wanita ketika ibu merasa nanti adakan di operasi ada kehilangan dan saya ini tidak normal lagi sebagai wanita karena ada organ-organ tubuh saya yang terhilang nah apakah pernah ibu berpikir demikian sehingga menambah rasa ketakutan menambah rasa tidak percaya diri menambah rasa pergumulan waduh saya nanti gede pasal kehilangan organ tubuh saya saya bukan lagi wanita yang normal seperti wanita lainnya apakah ibu mengalami seperti ibu iya pada saat dokter juga mengatakan treatment dari awal saya makin terkejut makin kayaknya semakin kalut perasaan saya karena dokter bilang harus mengangkat semuanya pada saat itu bagian dari organ tubuh saya dan saya menjadi wanita yang tidak sempurna apalagi saya berjauhan dengan suami jadi pada saat itu memang saya bingung seperti itu dan pada saat itu saya datang sendiri makanya saya pada saat di tempat praktek dokter saya menangis kenapa bertubi-tubi rasanya yang begitu di poni sakit treatmentnya itu juga membuat hati saya hancur yang saya tidak pernah terpikir seperti itu karena ibu saya bukan cancer yang sama seperti saya dan tidak ada mengalami operasi yang kehilangan anggota tubuh jadi memang pada saat itu memang perasaan saya semakin hancur apalagi saya harus mengingat saya itu tidak sempurna lagi sebagai wanita baik ibu selain tentu biaya yang ibu siapkan untuk pembiayaan pembiayaan treatment ini sebab saya mengerti saya juga melihat pasien-pasien Indonesia yang ada di Pulau Penang ketika mereka difonis penyakit kanker payudara maka treatment itu bisa membutuhkan waktu yang begitu panjang selain ada tindakan operasi nanti ada kemo selain kemo lagi ada sinar radioterapi yang berkepanjangan itu nah yang ini menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah begini saya melihat ketika pasien itu juga setelah ada tindakan operasi lalu dilanjut dengan kemo kadang-kadang pasien itu drop ketika di kemo ada gejala panas tiba-tiba ada gejala tidak naksung makan demam tiba-tiba berkepanjangan dan itu sangat membuat mereka menderita apakah ibu pernah mengalami seperti yang saya sebutkan tadi iya pastor selain saya juga merasa sedih tiba-tiba suami saya memutuskan pada saat itu dia resign begitu saja begitu dengar saya kayak gitu dia gak berpikir panjang karena saya sudah katakan dari awal itu ini memang pergumlah rumah tangga kami yang paling berat dia langsung resign dia gak perlu dia matikan hp dia semuanya karena dia ingin fokus sama saya tanpa dia memikirkan biaya-biayanya seperti itu dan pada saat itu kami juga harus second opinion kemana-mana gitu ya banyak melihatkan ini ini untuk kemo ini bagus gitu seperti itu jadi semua pikiran saya bercabang-cabang dan pada saat saya kemo itu memang betul-betul saya merasakan sakit sakit dimana saya itu udah pada saat yang gak sanggup lagi yaitu pada saat kemo kedua saya itu diare saya itu mual saya itu muntah dan semua tulang-tulang saya seperti remuk gak sanggup lagi saya untuk menghadapi itu padahal waktu awal saya kemo pertama itu semua HB saya bagus lekosit saya bagus tapi itu juga gak bisa itu semua memang mengantam saya apalagi pikiran saya pada saat itu memang betul-betul kacau memang betul-betul saya enggak saya susah menerima sakit saya pada saat itu oke saya mengerti buat seorang Ibu Maria ketika Ibu difonis penyakit kanker PUDAR Stadium 3 tidak mudah buat Ibu karena sebelum Ibu mengalami sakit penyakit ini Ibu suka kehilangan keluarga mama tercinta karena penyakit kanker lalu ketika Ibu juga mengalami sakit penyakit itu adalah ketika mulai dua tahun yang lalu dimana COVID mulai merebak dimana-mana dan itu membuat juga kesulitan gerak cepat kita nah tadi juga Ibu berkata ketika ternyata treatment Ibu setelah ada operasi ada lanjutan-lanjutan nah ketika Ibu mengalami titik nadir paling rendah apakah Ibu pernah terlintas dalam pikiran udahlah Tuhan begitu banyak persoalan begitu banyak masalah saya tidak sanggup lagi saya tidak kuat lagi lebih baik aku mati saja menyusul mama apakah pernah Ibu berpikir demikian iya Pastor dan Bapak Ibu saya pernah berpikir seperti itu dan saya sampai memarah sama Tuhan saya sampai mengujat Tuhan saya bilang Tuhan dari enam bersaudara yang kami anak mama saya kenapa saya yang harus menderita ini padahal saya yang capek mengurus mama saya waktu cancer dan dari anak mertua saya juga saya yang capek mengurus mertua saya pada saat itu yang stroke dari mulai saya menikah itu saya hanya mengurus orang sakit tapi kenapa enam orang ini dari enam kami bersaudara dari lima anak mertua saya juga saya yang harus mengalami ini Tuhan saya bilang seperti itu saya tidak sanggup saya sudah pasrah pada saat itu kau jahat Tuhan dari mulai sekolah minggu itu saya sudah aktif saya aktif song leader saya aktif semuanya tapi kenapa ini yang harus saya alami saya bilang seperti itu saya menangis pada saat saya kemotor saya betul betul menangis dan pada saat itu saya tertidur sampai saya tertidur karena saya menangis merata di hidup saya pada saat itu dan saya bermimpi Tuhan katakan pada saya apakah kamu masih percaya kepada aku untuk semua yang kau minta kepada aku dengan pergumulan kamu yang berat ini saya pada saat itu ada sesuatu yang mengatakan pada saat menangis saya kepada Tuhan dan itulah yang saya rasakan dan itu yang menjadi kekuatan baru pada saya pastor pada saat ada suara Tuhan yang mengatakan itu pada saya dan pada saat saya berserah betul-betul sampai saya merangkak pada saat itu sampai saya demam tinggi saya sudah tidak bisa lagi apa-apa saya sudah berserah sama Tuhan karena saya tidak mampu lagi badan saya memang betul-betul sangat lemah pada saat itu baik jadi ketika ibu mengalami keadaan yang sangat-sangat rendah atau kita sebut titik nadir ibu marah sama Tuhan ibu kecewa dengan Tuhan begitu ya iya iya pastor oke para sahabat dimanapun bisa menikmati program ini secara khusus sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang dengan kesehatannya terbaring di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain mari kami juga nanti rindu berdua sahabat-sahabat karena kita percaya Tuhan peduli Tuhan masih ada buat kita disebabnya hubungi kami di 0817 222 959 di call center SOS di 0816 89 22 98 nah terkasih Tuhan tadi kita sudah dengarkan apa alasan ibu marah yang berkata ternyata sakit penyakit yang dialami itu penyakit kanker pak udara stadium 3 itu adalah merupakan pergumulan yang terberat yang dialami sepanjang hidup ini berkata tadi dia trauma karena mama terkasih pernah mengalami penyakit kanker tapi tidak serupa tapi hidupnya tidak lama lalu waktu dia mengalami folis kanker itu di masa covid ledang beredak dimana waktu itu tidak ada yang bisa menjamin kapan selesai covid ini dan tadi dikatakan begitu biaya biaya begitu dia harus keluarkan dan di saat momen yang sama juga suaminya memutuskan untuk tidak bekerja karena dia fokus untuk merawat ibu Maria dan kekasih Tuhan ternyata sekalipun dia treatment itu tidak enak buat ibu ini dia kehilangan organ-organ tubuh tertentu dan buat wanita itu mahkota buat wanita selain dia kehilangan payudara selama juga treatment itu dia mengalami rembutnya rontok dan membuat dia juga merasa tertekan tidak merasa lagi percaya diri sebagai wanita yang sempurna dan kekasih Tuhan dia ketika ada kemo juga tadi berkata bahwa ada sintom-sintom ada efek samping yang membuat ibu ini pada titik nadir tidak bisa lagi untuk bertahan tiba-tiba tekanan darah berubah tiba-tiba hemoglobin berkurang dan lain-lain dan ibu berkata ini adalah persoalan terberat dan yang membuat dia kecewa sama Tuhan tapi kalau ibu Maria ini ada tentu ada rahasia rahasia ilahi apa rahasia yang membuat ibu ini berkemenangan apa rahasia di tengah-tengah dia terpuruk di tengah-tengah dia mengalami masalah yang besar itu tapi kok dia bisa melewati dan berkemenangan hari ini ibu Maria Novita ini sudah melayani di salah satu wadah sahabat orang sakit di Medan dan saya senang melihat ibu ini ada banyak orang-orang yang dimuridkan yang dikuatkan yaitu yang mereka butuh dikuatkan di Medan nah kita ingin mendengar apa rahasia ibu Maria ini bisa hari ini ada sebagaimana ibu Maria tentu di masa-masa lalu ada intervensi Tuhan dalam hidup ibu yang membuat ibu sembuh yang membuat ibu berkemenangan yang membuat ibu hari ini ada dan melayani Tuhan nah ada beberapa narasumber berkata Pak saya kuat itu sekalipun saya tidak berdaya lagi saya teringat firman Tuhan yang berkata disebutkan ayat tertentu dan ini yang membuat saya kuat saya renungkan lalu mereka berkata pula selain saya merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah saya tidak berdaya lagi tetapi saya masih punya kekuatan untuk angkat tangan menyembah Tuhan lalu di tengah-tengah pembaringan saya di tengah-tengah tidak saya lagi tidak bisa berbuat apa-apa saya memuji Tuhan saya mengagumkan Tuhan lalu saya mengalami kekuatan yang baru pasal lain itu ternyata saya juga ada komunitas yang peduli dengan saya saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan yang selalu datang menguatkan yang selalu datang mendoakan saya yang berkata hei aku ada buat engkau aku ada di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kau tidak sendirian aku ada sebagai sahabatmu dan mereka datang dan itu membuat saya kuat apalah apa rahasia ibu Maria bisa bangkit bisa kuat bisa sembuh tadinya sudah kecewa sama Tuhan sudah marah sama Tuhan tapi hari ini tergila-gila sama Tuhan karena Tuhan sangat baik silahkan ibu terima kasih ibu 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 pada saat saya kemo pada saat hancur semua pikiran hati saya hanya firman Tuhan hanya lagu-lagu tidak ada yang lain sampai dokter tanya sama saya ibu kenapa ibu bisa seperti ini padahal dia dulu memponi saya hati-hati ibu itu jenis kansernya itu yang sulit untuk yang sulit untuk dirikayasa kalau misalnya dia bilang hormon itu bisa dengan obat ditidurkan kanser itu dengan obat dengan memakan obat tapi ibu sulit gitu ya entah dari keturun atau apa kita sulit jadi ibu hati-hati tapi pada saat saya selalu pada saat saya selalu merasa saya mau mati saya gak sanggup lagi hanya firman Tuhan yang saya katakan hanya lagu-lagu sampai penyakit sampai rasa efek kemo itu hilang dan itulah mucijat saya selalu merasakan itu saya selalu berkatakan hanya minum teh saya bilang sembuhkan aku Tuhan maka aku akan sembuh selamatkan aku Tuhan maka aku akan selamat di Eremia 17 ayat 14 dan itulah rumus makanya saya bisa sembuh dan kalau pada saat itu sakit saya belum bisa juga hanya minum air putih saya muntah saya nyanyi terus lagu firman Tuhan dan itu betul-betul saya rasakan iman saya makin bertumbuh sampai saya kemo ke-6 sampai saya juga radiasi itu yang paling utama hubungan saya yang intim dengan Tuhan dan keluarga saya anak-anak dan suami juga semua tetangga saya begitu Tuhan saya berserah kepada Tuhan semua datang untuk menguatkan saya juga saya bertemu dengan komunitas SOS Medan melalui Ibu Dewi Sartika mereka lah yang sampai saat ini bisa menguatkan saya juga saya bisa melayani dan saya juga melayani kalau saya itu melayani saya juga melayani diri saya sendiri memang betul kata firman Tuhan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua pada saat saya melayani saya juga melayani diri saya sendiri dan kekuatan itu saya dapatkan puji Tuhan baik Ibu tadi berkata bahwa Ibu kuat itu karena firman Tuhan Ibu sebutkan tadi Yeremia 30-14 Yeremia 17-14 oke Yeremia 17-14 sembuhkanlah aku Tuhan maka aku bisa sembuh nah tadi juga Ibu ada berkata saya kuat itu karena saya memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah kelemahan saya di tengah-tengah penderitaan saya lagu apa yang menjadi berkat buat Ibu dari sekian lagu Ruhan yang pernah Ibu dengar ya Pastor saya selalu menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil amin bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin muzizatnya disediakan bagiku ku diangkat dan disembuhkannya itu yang saya selalu yakin dan saya pasti sembuh dan puji Tuhan sampai sekarang kalau saya cek ke dokter seperti kerinduan saya selalu dokter mengatakan saya sembuh gak usah datang-datang lagi lah setahun sekali aja puji Tuhan oke jadi rahasia ibu kuat dari tengah-tengah tadi sudah marah sama Tuhan sudah mengalami titik nadir tadi rahasianya adalah karena firman Tuhan ibu pegang janji Tuhan berkata Tuhan sembuhkanlah aku bakal sembuh dan tadi juga memuji Tuhan yang berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar bagi Tuhan tidak ada yang sulit segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan dan tentunya juga tadi adalah ada komunitas komunitas yang menguatkan ibu yang mendoahkan ibu yang memberikan spirit buat ibu sehingga ibu menjadi kuat sampai sekarang ini dan bukan itu saja ibu sudah sembuh seperti ibu katakan tadi dokter berkata ibu sudah sembuh gak perlu lagi kontrol-kontrol kalau bisa perlu setahun nah yang terakhir pertanyaan saya ibu adalah begini dimana iman ibu lebih bertumbuh sebelum ibu mengalami sakit penyakit kanker stadium 3 itu atau sesudah ibu mengalami sakit penyakit yang mematikan ini silahkan ibu ya pastor dan bapak ibu pada saat saya melayani sekarang ini kalau saya jumpa dengan yang sakit saya selalu mengatakan ada maksud Tuhan dibalik semua yang Tuhan izinkan karena saya langsung merasakan jauh saya merasakan iman saya itu kuat dan bertumbuh pada saat saya sudah mengalami sakit penyakit karena saya yakin percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksudnya apabila apabila kita mengandalkan dan setia kepada Tuhan dan itu saya rasakan dengan iman saya yang lebih kuat pada saat ini semua pekerjaan Tuhan bisa terjadi dengan sempurna dan kalaupun saya menangis saya sekarang sering menangis karena Tuhan itu luar biasa baik semua berkat-berkatnya tercura bagi hidupan rumah tangga kami dan terutama bagi diri saya sendiri dan itu saya yakin karena iman percaya saya kepada Tuhan dari hal-hal sekecil apapun saya mengandalkan Tuhan dan inilah maksud Tuhan supaya namanya dipermuliakan puji Tuhan pastor jadi ibu berkata bahwa iman ibu bertumbuh iman ibu lebih mateng iman ibu dewasa ketika ibu mengalami persoalan yang menurut ibu adalah persoalan terberat itu ketika ibu difonus penyakit kanker payudara stadium 3 demikian ibu ya ibu jadi ibu semakin kenal Tuhan karena justru karena diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit ini ya baik terima kasih buat kesaksianya ibu Maria Novita terus mulai di jiwa-jiwa di kota Medan dan muridkan sahabat-sahabat kita yang sakit karena kita percaya mujizat masih ada hari ini amin terima kasih Tuhan demikianlah tadi kesaksian dari ibu Maria Novita dimana dua tahun yang lalu pernah mengalami sakit penyakit yang mematikan menurut ibu ini dan dia berkata bahwa penyakit ini adalah merupakan persoalan terberat buat dia karena di awal ketika dia tidak pernah menduga penyakit ini dia marah sama Tuhan dia kecewa sama Tuhan dan dia sangat-sangat menderita sekali dan kekasih Tuhan tetapi ketika walaupun dia mengalami seperti itu dia kembali berharap kepada Tuhan dia menguatkan imannya dan karenanya Tuhan pulihkan dia Tuhan sembuhkan dia sekarang ini dia juga sudah melayani sahabat-sahabat yang membutuhkan uluran tangan membutuhkan kekuatan yaitu orang-orang sakit di kota Medan sekali lagi kami juga senang untuk melayani para sahabat-sahabat kami yang mendengarkan program ini baik melalui radio suara gracia maupun bapak ibu yang menikmati program ini live dari facebook sahabat-sahabat orang sakit global ministry maupun juga yang bergabung dengan jum hubungi kami di 0817 22 29 59 atau di 0816 89 22 98 bagi bapak ibu saudara yang menikmati program ini khususnya di kota Cirebon kami juga ada pelayanan sahabat-orang sakit di Cirebon mereka juga bisa melayani bapak ibu saudara di rumah-rumah di rumah sakit di rumah sakit karena kami ada untuk melayani para sahabat-sahabat baik sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan saya ambil dari kisah para rasul 1 ayat ke-8 yang berkata begini tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi saya ulangi sampai kamu akan menerima tetapi kamu akan menerima kuasa kata kuasa di sini dunamis dunamos dan bisa juga diartikan itu mujijat kalau roh kudus turun ke atas kamu setarikah Tuhan minggu-minggu ini adalah merupakan minggu dimana kita bersuka cita karena minggu-minggu ini adalah minggu peringatan pencuran roh kudus kepada gereja Tuhan dan kekasih Tuhan saya pastikan kita rindu mengalami apa yang disebutkan tadi kamu akan mengalami kuasa yaitu kuasa roh kudus kuasa alat bukan lagi kuasa manusia kamu akan mengalami mujijat kamu akan mengalami hal besar saya percaya ini menjadi kerinduan kita tetap ada syaratnya begini kasih Tuhan kalau roh kudus turun atas kamu ternyata ada syaratnya kasih Tuhan kita mengalami kuasa kita mengalami hal besar syaratnya adalah kalau roh kudus turun atas kita kata turun itu saya jumpai dalam pengertiannya begini dalam bahasa aslinya disebut epakomai atau overtaken by turun artinya disini adalah kalau roh kudus yang menguasai kita mengontrol kita kalau roh kudus mengendalikan seluruh kehidupan kita kalau roh kudus memenuhi seluruh kehidupan kita jadi kita akan mengalami kuasa itu kita akan mengalami perkara-kara perbesar kalau roh kudus yang mengendalikan seluruh hidup kita jujur kekasih Tuhan hari-hari ini orang percaya kehilangan kuasa ini jujur kekasih Tuhan hari-hari ini juga gereja kehilangan kuasa ini saya melihat hari ini dia sudah orang percaya dia sudah mengakui sebagai Tuhan dan Juslaman tetapi ketika ada dalam pergumulan ketika ada dalam persoalan ada banyak orang yang lari ke dukun ada banyak orang yang lari ke paranormal ada banyak orang lari ke orang-orang sakti ada banyak orang lari bertanya kepada orang-orang pintar bukan lagi kepada gereja bukan lagi kepada orang-orang yang dikatakan itu orang-orang percaya nah sedar keseluruhan sekali lagi hari-hari ini kita ini kehilangan kuasa ini kita ini gereja Tuhan kehilangan kuasa ini kalau kita bandingkan gereja mula-mula kasih Tuhan dengan keadaan gereja sekarang ini kita kehilangan kuasa gereja kehilangan kuasa tapi saya percaya hari-hari ini juga ada waktunya pemulihan bergerja Tuhan anak-anak Tuhan supaya kita bergerak dalam kuasa yang sama yang menjadi perlindungan kita keseluruhan adalah begini apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami kehilangan kuasa apa yang menyebabkan gereja hari-hari ini kehilangan kuasa ada dua hal yang mau sebagain buat kita mengapa kita kehilangan kuasa ini yang pertama itu adalah di 1 Thessalonica pasalnya ke 5 ayat 19 dikatakan begini 1 Thessalonica pasalnya ke 5 ayat ke 11 bahkan begini janganlah padamkan roh kita kehilangan kuasa gereja kehilangan kuasa adalah begini karena dosa memadamkan roh kekasih Tuhan dalam kitab perjanjian baru dosa itu bukan hanya berarti ketika seseorang jatuh di dalam perjinahan dosa itu bukan ketika seseorang itu jatuh dalam saksi dusta jatuh dalam pembunuhan dan lain sebagainya tetapi dosa itu juga adalah begini ketika kita gagal berbuat baik dosa itu juga adalah ketika kita tidak berbuat baik hari-hari ini kepada sesama nah di ayat-ayat daripada ayat 19 ini di ayat 12 sampai ayat 18 itu merupakan perkara-perkara baik yang kita lakukan diantaranya supaya kita menghormati mereka yang memberitakan Injil supaya kita memberikan respek buat mereka yang dimana mereka melayani Tuhan nah kebaikan lainnya juga adalah begini supaya hidup kita tertib dan kalau kita melihat sahabat-sahabat kita hidupnya mulai tidak tertib hidupnya mulai tidak teratur hidupnya sudah mulai menjauh dari Tuhan kita tidak mengingatkan mereka kita tidak mengingatkan mereka kembali kepada Tuhan kita membiarkan mereka kadang-kadang kita punya perisi seperti ini urusan saya benar urusan saya berat ngapain ngurusin orang saya juga banyak persoalan saya juga banyak pergumulan ngapain saya urusin pergumulan orang kadang-kadang kita tidak lagi memikirkan orang lain kadang-kadang kita tidak lagi memikirkan sahabat-sahabat istri kita tahu mereka sudah menuju sedang menuju api neraka tapi kita membiarkan mereka kadang-kadang kita punya alasan hidup saya kurang benar hidup saya tidak benar ngapain saya harus menasihati orang menghibur orang lain kita juga tidak bersuka kita tidak sering lagi berdoa kita lupa mengusap syukur atas setiap perkara-perkara besar mendukakan roh kudus itu adalah karena kita gagal berbuat baik diantaranya tadi yang sudah sebutkan lagi secara ini yang membuat kita kehilangan kuasa ini yang membuat kita tidak lagi berjalan dalam kuasa roh kudus di hari-hari ini mari kasih Tuhan hari-hari ini kalau kita rindu mau mengalami kuasa ini kalau kita mau mengilumi hal besar mari teruslah berbuat baik jangan padamkan roh jangan memadamkan roh yang dicurahkan oleh Bapak buat setiap kita yang kedua kesetuhan apa yang membuat gereja kehilangan kuasa hari-hari ini di visus pasal 4 ayat ke-30 dikatakan begini di visus pasal 4 ayat 30 berkata begini dan janganlah kamu mendukakan roh kudus alam yang telah memetraikan kamu menjelang penyelamatan yang kedua gereja kehilangan kuasa adalah karena kita ini mendukakan roh kudus yang telah memetraikan kita menjadi milik Allah di ayat selanjutnya dari ayat 30 dikatakan begini segala kepahitan kegeraman kemerahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan kekasih Tuhan ternyata apa yang bisa membuat kita mendukakan roh kudus kalau kita masih memendam kepahitan kalau kita masih memendam kegeraman kalau kita masih menyimpan kemarahan kegeraman karena kita masih mempertikai menfitnah sana sini saudara mungkin ada orang hidupnya menjadi orang percaya tidak tertanam dalam gereja dia pergi ke gereja adil oh disini kurang nyaman musimnya terlampau pergi ke gereja lain memfitnah sana sini dan lain sebagainya soalnya ini membuat kita mendukakan roh kudus hari-hari ini saya melihat kenapa kita mengalami mengalami kuasa karena masih kita simpan akar pahit yang enak itu disimpan bapak ibu adalah uang sampah-sampah rohani itu jangan disimpan itu kepahitan amarah pertikaian kadang-kadang orang pindah gereja karena bertikai di dalam kadang-kadang tidak lagi melalai Tuhan karena ada pertikaian pertikaian kasih Tuhan kita dengar kata di kesahsian Ibu Maria dia kecewa sama Tuhan dia marah sama Tuhan tetapi dia berkata begini dia juga marah dengan dirinya sendiri karena kenapa Tuhan mengapa ini persoalan saya berlaru-laru saya kehilangan mama saya mengalami sakit ini pulang Tuhan saya menderita tetapi saya kasih Tuhan awal pemulihan dia adalah dia katakan tadi dia melayani dirinya sendiri artinya dia kembali berbalik untuk mengucap syukur untuk menerima keadaannya dia tadi berkata begini awal pemulihan dia adalah kembali menerima dirinya sendiri sebagaimana berkata bahwa Ibu Maria ini sangat berharga di mata Tuhan Ibu Maria ini adalah bij matanya Tuhan dia kembali ke situ dia kembali menyenangkan menguatkan dirinya kembali kepada Tuhan dan itu awal pemulihan kasih Tuhan apa yang membuat kita kehilangan kuasa itu yang kedua adalah karena kita mendukakan roh kudus dengan karena kita masih nyimpan kepahitan masih nyimpan amarah masih berdikai fitnah sana fitnah sini kalau kita mau mengalami kuasa roh kudus hari-hari ini mari jangan lagi memadamkan roh teruslah berbuat baik mungkin kita tidak dianggap mungkin kita tidak ada timbal balik dari perbuatan baik kita teruslah berbuat baik karena itu yang diinginkan Tuhan yang kedua adalah jangan mendukakan roh kalau kau tersakiti kalau kau terluka karena orang-orang percaya sahabat-sahabat kita dalam Tuhan mari lepaskan pengampunan mari berdamai mari pulihkan hubungan-hubungan yang rusak ketika kita kembali memulihkan haleluya saya percaya kita akan mengalami kuasa roh kudus yang luar biasa amin saya kembali kepada Ibu Waini sebelum kita berdoa buat pokok-pokok doa silahkan baik Pak Pendeta Tumson terima kasih berkat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terima kasih juga buat kesaksian Ibu Maria Novita yang sungguh menjadikan kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dan masih ada mujizat di dalam Tuhan baik Pak Tumson pada pagi hari ini cukup banyak respon dari pendengar kita yang sudah bergabung di pokok doa kita 0817 222 959 yang pertama adalah untuk Ibu Linda Shalom saya mohon bantu doa untuk sakit mata sakit mata saya yaitu retina petik diabetik yang menurut dokter tidak dapat sembuh tapi saya percaya ada mujizat dari Tuhan amin terima kasih Ibu Linda sudah bergabung dan berikutnya untuk yang satu ini dari seorang Ibu Pak Tumson bernama Ibu Debbie yang memiliki anak yang sakit autoimun mohon bantu doa untuk kesembuhan anak saya karena saya percaya ada mujizat kesembuhan untuk anak saya terima kasih yang berikutnya yang terakhir dari seorang Ibu juga bernama Ibu Teti Shalom selamat pagi suara gracia dan juga untuk program SOS mohon bantuan doa untuk anak saya Grace Florencia yang tidak bisa bicara dan mendengar sejak lahir sekarang sudah usianya 7 tahun namun saya percaya masih ada mujizat untuk kesembuhan Grace tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya amin itu ada 3 pokok doa Pak Tumson yang akan kita dukung doa pada pagi hari ini silahkan Pak baik Tuhan Yesus kami angkat tangan kami kepada Tuhan Yesus kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang butuh pertolongan Tuhan yang butuh jamahan Tuhan yang butuh kuasa Tuhan berdoa Ibu Linda dalam nama Yesus dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Ibu Linda dalam biji mata Tuhan amin Ibu Linda Engkau sudah menciptakan dia semua organ-organ tubuhnya Tuhan yang menciptakan dan firman Tuhan berkata apa yang kau ciptakan itu adalah baik adanya amin hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan biar Ibu Linda kembali normal melihat dalam nama Yesus amin amin dalam nama Yesus kami berdoa buat perung berongga mata retina kelopak mata sel-sel mata jaringan-jaringan Tuhan yang ada hubungannya dengan penglihatan hari kami minta pulih dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus Ibu Linda terimalah mujijat Ibu Linda terimalah kuasa Tuhan dalam nama Yesus dalam nama Yesus Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Teti Tuhan dimana memiliki anak Tuhan sejak lahir sekarang sudah 7 tahun belum bisa berbicara kami berdoa dalam nama Yesus anak ini Tuhan juga yang menenun dalam pandungan Ibu ini Tuhan dan Tuhan irmamu berkata ketika Tuhan menenun grace ini Tuhan kau sudah meletakkan rencanamu sangat usah meletakkan kehendakmu dalam hidupnya kami berkatakan dalam hidup grace ini Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa ada rencana Tuhan yang dasyat kami berdoa dalam nama Yesus supaya dia bisa normal dalam nama Yesus kata-kata semua organ-organ tubuhnya dari ujung rambut saya juga akan mengatakan normal dalam nama Yesus Tuhan dalam nama Yesus Tuhan pulih dalam nama Yesus dalam nama Yesus berdoa juga buat seorang ibu yang memiliki anak yang autoimun Tuhan kami berdoa Oh Rokudus kami berdoa apapun vonis-vonis dokter apapun vonis-vonis medis mereka bisa menganalisa mereka bisa berkata-kata dari yang nosa medis tapi kami berdoa bahwa hidup kami hidup anak ini bukan ditentukan oleh perkataan manusia bukan ditentukan oleh perkataan dokter dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan semua kecacatan dalam tubuh anak ini kami tolak dalam nama Yesus kami berdoa kami katakan kembali pulih dalam nama Yesus Tuhan kembali pulih dalam nama Yesus Tuhan Tuhan kami teringat yang dilayani Pak Henry Jaya Tuhan bagaimana dia diponis autoimun dan akan ketergantungan akan obat selama hidupnya bahkan dia akan mati dalam hitungan beberapa bulan tapi hari ini Pak Henry sehat Pak Henry pulih karena Tuhan akan berdoa buat anak ini juga apa yang kau lakukan buat Henry Jaya lakukan juga buat anak ini dalam nama Yesus Tuhan balik pulih tidak tergantungan dengan akar obat tetapi kembali normal di dalam nama Yesus terima kasih Bapak terima kasih berdoa orang tua orang tua Tuhan yang memiliki anak-anak yang terus dalam pergumulan kuatkan mereka cama mereka hibur mereka ya Tuhan supaya mereka tidak berputus asa tetapi ada kekuatan-kekuatan yang baru dari Tuhan untuk melayani untuk merawat mendoakan anak-anak kami percaya Tuhan anak-anak yang Tuhan kami sebutkan tadi hidup mereka tidak pernah sama lagi tetapi ada perubahan ada mujijat ada pemulihan ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka terima kasih dimanapun pendengar yang bisa mendengarkan program ini berkati mereka dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan buatkan yang berberapa berat berikan penghiburan sukacita di dalam nama Yesus berkati rado ini pakai terus menjadi alat untuk kemuliaan di dalam nama Yesus dari manajemen para staff Tuhan berkati melimpah-limpah terima kasih Bapak terima kasih kami akan akhiri program ini kami harus menghadapkan berkat dari Tuhan biar anugerah dari Bapak yang melimpah-limpah kita kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus kita bersukur dari Mas dari Kudus menyertai kita tinggal bersama sama dengan kita mulai hari ini sampai merata bahkan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Amin Pak Tuhan Son ini ada satu lagi Pak yang sudah bergabung juga pagi hari ini dan mungkin kita menyusul untuk mendoakan nggak apa-apa ya Pak karena ini ada satu anak Teo namanya yang sudah menjalankan operasi pada pukul 9 pagi ini karena mengalami patah tulang Pak karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak bersedia untuk mendoakan untuk Teo kembali Tuhan kami berdoa buat Teo yang secara medis akan dilakukan tindakan-tindakan treatment hari ini operasi Tuhan karena beberapa hari lalu kecelakaan kami berdoa hari ini operasi berhasil dalam nama Yesus kami berdoa semua tim medis yang menangani mereka tidak mengandalkan pengalaman tidak mengandalkan pikiran tapi mengandalkan Tuhan kami berdoa semua ala-ala yang dipakai hari ini untuk tindakan operasi atas Teo disetrilkan oleh darah Yesus tidak ada virus-virus penyakit tidak ada kuman-kuman penyakit tidak ada bakteri-bakteri penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan dan kami katakan semua efek samping akibat operasi dihalau ditolak dalam nama Yesus Tuhan kami katakan Teo mengalami sembuh semua tulang-tulang yang bermasalah karena kecelakaan kami katakan pulih kembali bersedia-bersedia dalam nama Yesus jika ada yang retak terhubung kembali jika ada yang patah kami katakan sembuh kembali dalam nama Yesus dan Teo mengalami mujijat mujijat pemulihan mujijat kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami sabuk kesembuhan buat Teo dan di materi menjadi bagian pilihan di dalam nama Yesus Tuhan amin 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 terima kasih banyak Pak Thompson untuk kelayanan pada pagi hari ini dari tim SOS Global Ministry dan sekali lagi Ibu Maria Novita terima kasih kami doakan terus sehat selalu ya untuk Ibu Maria Tuhan pulihkan terus untuk Pak Thompson juga diberi kesehatan kekuatan kita berjumpa minggu depan di hari Sabtu yang sama untuk kembali dalam program SOS terima kasih sekali lagi terima kasih Tuhan berkati terima kasih Pastor terima kasih Ibu terima kasih dan berkati shalom wiklun kaya kerasnya tidak terasa kebersamaan kita sudah